Setiap kita bikin pohon tuh kita harus perhitungin Tumbuhnya pohon tuh nanti bertabrakan gak? Nah, bagusnya ini kan bisa dapet dari sini Dari nanti yang ini Biar jadi ada kanopi-kanopi Ibiu, hehehe, ibiu Halo Bonsai Mania, apa kabar? Ketemu lagi sama gue, Rama Masih di channel yang bonsai Kali ini, Ogut ada di daerah Taman Bonsai Margonda Lagi di tempatnya apa ya Tempatnya ibaratnya dokter si Anci Om Roy Tanu Wijaya Bonsai Mania, nih Om Roy, tos gue Bonsai Mania, jadi Saya baru dapet si Anci Mau diskusi sama Om Roy Mengenai si Anci ini kan Diskusinya apa, tentang apa Egituin aja videonya sampai selesai, oke? Dapet si Anci nih om, nih pohonnya nih Gimana menurut Om Roy? Ini saya dapet dari salah satu kawan kita juga om, orang lama lah Nah ini Kemarin posisinya kan rimbun banget om, buahnya banyak, itu yang saya suka Maksudnya gini lah Saya suka karena buahnya banyak, karena buat anak-anak kan, ih buahnya mau dong ya gitu, lebih ke situ sih om Nah ini, saya pengen mau coba diskusin sama Om Roy, pengen ibaratnya kalau dibawa jalan-jalan ya lumayan, bisa lah gitu Bendera betul Iya menurut bendera ya om, ini gimana om? Menurut Om Roy gimana om? Tua banget sih om, ya gak sih? Tua ya pohonnya omnya Pohonnya sih tua, kalau dari peran ini kan rapet ya? Awalnya ya, memang kalau kita bikin bonsai semuanya dibiarin rimbun dulu tuh Hmm Pangkas, 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 setujuannya kan supaya rapet ya? Iya Gak masalah untuk memperbaiki nanti bagus, ya itu kan berproses Oke Tapi kalau menurut Om Roy, saya kan belum bisa baca kekurangan pohon lah ya gitu Kalau menurut Om Roy, bukan kekurangan ya Setiap pohon pasti hidup terus ya om ya Nah semakin ke sini kalau kita menutupi kekurangannya ya Ini sih pohon udah enak ya? Udah enak, oke ya Tua, udah perantingan, udah rapet ya om ya Tapi kan masih ada kurang ya? Nah itu dia om, kurang jadi mana? Kalau menurut Om, kurangnya gimana om? Kalau kita bicara bonsai kan pasti kita menentukan iramanya Iya Sesi-sesi yang terindahnya Kalau istilah dibilang yang ngetang lagi, sweet angle ya Sweet angle? Iya, sweet angle Sweet angle, iya, iya Berarti, oke Mau cari ibaratnya, saya juga masih bingung nih sebenarnya bukanya tuh sebelah mana sih om? Kalau menurut Om Roy mana nih om? Kalau menurut saya sih awalnya kayaknya ini Oh ini, awalnya Iya Pohon tepuk kan enak Pohon tepuk kan enak Enak sampai ujung Semangat kalau kita lihat di bawah ini kurang kokoh Iya betul Masih ada kurang nih kurang kokoh Berarti kurangnya itu mungkin di akarnya ya om? Nah di akarnya Oke Terus kita atur Ya berarti harus di Buang kah harus Atau gimana kah se? Gimana kalau menurut Om? Reposisi aja Reposisi? Reposisi sedikit Dengan bahasa tadi ya sweet angle tuh Nah Berarti cari, oh ganti muka Ganti muka Ganti muka Bahasa Indonesia mah ganti muka Oh ini bose mania Jadi si anji saya nih Yang beli dari salah satu temen BJB Mau diganti mukanya sama om Roy Kalau misalnya kita lihat Ini muka mungkin sebelah sini ya om Mungkin si pembuat dasarnya itu Rencananya bikin mukanya sebelah sini ya om Roy Ganti muka Boleh om Roy Langkah-langkahnya gimana om? Coba om Langkahnya kan kita putar dulu ya Kita lihat Iya mau pakai yang mana mukanya Gimana nih kita cari Sini Mungkin disini bisa nih Sini Oh ini balik lagi dong Nah disini bisa Iya Tapi Disini terlalu menonjol kesini Terlalu menonjol Lekukannya gitu Oh Terlalu apa ya ibaratnya Terlalu songong kali ya Iya Terlalu songong Lebih besar Oh iya Oh iya 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 Kalau kita ngikutin dari yang awal Jelas Lebih besar kurang kokoh lah Sebentar di atas itu sudah kokoh Iya iya Atas sudah Tapi kalau di geser bikin Dibugang lah Kita arah disini bikin Kita ngambil dari jalurnya kesini Lumayan kita mau lihat dari sini ya Dari Ini 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 juga bisa nih Sorry Terlalu banyak Mukanya jadi dari arah mata Omroy Atau dari arah mata kamera Arah mata kamera Oh kamera Kan menghitungin Oh Oke Ya Oh begini ya Oh iya sih beda tuh Di kamera Terlalu banyak rombaknya tapi Iya Maksudnya lebih terasa liukannya itu jadi gak sepatah Tadi ya Oh Oke Oke Ya bener juga bener-bener Ini patah lagi ya Ini Oh ini Oh ini Oh ini Oh ini juga Ini juga Oh iya tuh untuk Oh iya ya Tapi yang kita mau bikin kayaknya disini Disini Om ya Disini Kenapa Kenapa Om Roy Kalau dari saya sisi ini Ini tuh gak terlalu patah banget tepukannya Oh iya Iya bener juga Jadi kan pohon Seolah lo tepukan patah Iya tapi Di kamera nih saya Bawanya sih emang jadi lebih kokoh ya Om ya Gak se-tadi tuh ibaratnya Iya 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 bener-bener Bergerak Iya 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 Ini bang saya mania nih Saya deketin deh Tuh ya Tuh Cuma tinggal ditarik lagi ya Oh oke Berarti akan ada pengawatan lagi Om Roy Ada Ada sebagian juga yang dibuang mungkin Oh Mau ada yang dibuang Kalau kita mau sisi muka disini Ini kita buang ya Hmm Lanjut kita buang Wah Iya 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 Wah kalau ada Om Rudy jadiin sitok semua tuh Om Om Rudy lagi sibuk Om Lagi usaha Lanjut lanjut Om Siap Jadi kemungkinan pakai yang ini Om Pakai yang ini aja Pakai yang ini Om Roy Iya Oke lanjut nih Bonsemani Kita ikutin prosesnya Rencana ada yang mau dibuang Ketanya Om Roy Sama ada yang mau dikawatin ya kan Ikutin videonya sampai selesai Lanjut Om Roy Nih kita mau lihat Lengkep Kita kan tadi mau bikin muka disini ya Mau bikin ya oke Kita kan ngalangin banget rantingin ini Jelas nih Ngalangin ya Om ya Iya Jadi untuk pandangan ke belakang Oh iya belakangnya nggak kelihatan Kalau di kamera overlap ya Bener ya bener-bener Iya Disini kan bagian ruang Ruang negatif lah Ruang kosong Oke Ada jeda Siap 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 Nah bagusnya ini kan bisa dapet dari sini Dari ranting yang ini Biar jadi ada kanopi-kanopi Iya 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 Ada mangkota-mangkota dari setiap ranting Aduh dimensinya lah ya Iyi oh dimensinya berasa Oh iya tuh bener tuh Iya Bener-bener Jadi nggak ngalingin ini Iya iya bener-bener Oke kita potong ya Lanjut Om Nanti akan ganti pot gak om? Kita ganti Wuhh ganti pot? Wuhh canggih Rencananya pake kotak apa bulet apa gimana om? Kotak aja ga bagus Om Ray ada? Ada kok Ya abon saya mania ikutin terus ya Sampai selesai videonya Jadinya ntar kayak gimana? Saya mau nanya nih om, barusan om Ray Itu akar yang kecil-kecil dibuangin tuh om Tuh yang diatasnya Yang tadi diatasnya gede itu Ini kan gayanya natural ya Bukannya malah digedein om? Otomatis kan kita pengen bagian bawahnya yang maksimal ini Gimana dia mau bagus Kalau ibaratnya ga perlu tetep kita piara Oh gitu Gak cocok juga berarti ya? Gak cocok dong Ada akar-akar yang gantung gitu? Dan gitu kan dia untuk maksimal yang bawah Supaya kita yang mau ini lebih fokus Ngaruh emang ya om ya? Ngaruh dong Oke 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 Apalagi si Anci Iya nih saya mau dah Iya aja dah sama dokternya bang Iya aja sama dokternya Ya abon saya mania ini baru selesai diwaring tapi belum selesai semua ya Sama om Roy mau diganti potnya Om Roy ada tuh pot kotak Mau diganti sama pot keramik Import Asik import Mantep ya om Nih Sekalian pruning akar Sekalian? Pruning akar Pruning akar om? Iya Ini kalau lagi potak gini di pruning akar juga gak apa-apa ya om ya? Gak apa-apa sih kalau sebagian makan gak semuanya Oke siap 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 Ya tuh Om Roy medianya pakai apa aja om? Kalau media sih saya lihat sih om Ramah senang ngirem nih Oh iya iya tiap saya tiap hari ngirem sih Nah jadi saya sesuai nih Biar agak poros pasirnya saya banyakin Kan unsur tanahnya udah ada dari yang awal Jadi saya banyakin pasir aja nih gitu Oh sekarang tinggal tambahin pasir aja paling Dominan yang halus Dominan yang halus Oke siap 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 Pasir bangunan pasir manang sama aja ya? Sama Sama aja ya? Oke mantap Siap Campur pasir bangunan dikit Campur pasir bangunan dikit? Iya Hmm oke Tuh ini kan banyak tanah ini om Iya Eh ternyata akarnya gak terlalu bagus sih om ya Iya Setelah dibongkar gak muter gitu Ini setting om ya Iya Di setting untuk cari mukanya Ya ini dia bonsai mania Sudah jadi Ini om Rai Boleh diceritain gak om Rai ini om? Gimana nih om? Minimal kan kita perbaiki dulu ruang-ruang ya Ruang-ruangnya ya Yang seperti tadi kita bahas ya Supaya tumbuh yang baru tidak berbenturan Iya oke Tuh udah ganti pot juga Sekarang pakai kotak ya om ya Pakai kotak sebelumnya oval Jadi lebih Lebih galak sih Lebih galak sih Lebih apa sih Lebih serem kalo saya bilang mah Ya dikawatin Tapi gak semuanya dikawatin om Rai Iya Itu kayak atas itu gak dikawatin Gak banyak gak semuanya dikawatin ya om? Iya Ini kan agak rapat ya Nanti kan mata tunas ini Kita lagi nungguin mata tunas tuh Oke Itu terganggu Oh iya kalo dikawat Mata tunasnya kemungkinan terganggu ada Iya Next time untuk perawatan kedua ini Kita mau sortir lagi Oh iya bener Oke oke Dan tadi ada beberapa bagian yang dibuang Tom ya Iya Buang-buang ada beberapa ya Kayak ini Ini tadi yang pertama memang kalau saya mau dikawatin Iya Oh iya Oh iya Ini akhirnya menjadi flag aja sama ini Iya bener bener Kalo itu dipertahankan Iya Iya bener bener Tapi dengan arah begini kita tetep masih bisa melihat Oke Oke om misalnya tahun depan Ini belum saya jual nih misalnya nih om Kemungkinan berubah lagi Switch angle lagi Apa ada kemungkinan seperti itu Kalau saya kan sih kayaknya udah fix disini Udah fix disini enak ya Luar biasa Berarti untuk dapet hasil yang maksimal Hasil yang memuaskan Misalnya kayak mau jual lebih mahal Nah sabarinya sedikit ya kan Hasilnya bisa berkali-kali lipat Terima kasih banyak Om Roy ya Luar biasa Ya Bonsai Mania terima kasih banyak udah nonton videonya sampai selesai Mudah-mudahan video yang kita bikin bermanfaat Buat teman-teman Bonsai Mania yang ada dimanapun berada Sampai ketemu lagi di video-videonya yang bonsai Yang pasti bakal lebih menarik Dan pasti lebih keren lagi Om Roy Makasih banyak Om Roy Setiaan tos-tos dong Setiaan Sub indo by broth3rmax